Matematika kelas 5 SD Kita akan belajar pengolahan data Pada bagian 1 kita akan belajar cara mengumpulkan data Pada bagian 2 kalian akan belajar cara membaca data Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta Pengumpulan data dapat dilakukan secara Ada 2 cara pengumpulan data Pertama secara langsung Dan kedua secara tidak langsung Beberapa cara pengumpulan data diantaranya 1. Pencatatan langsung Contoh, seorang pedagang sepatu membuat daftar persediaan Banyak pasang sepatu sesuai dengan ukuran Kalian membuat judul Berdasarkan pencatatan yang diinginkan Judul data adalah data persediaan sepatu dewasa Kemudian buatlah dalam bentuk tabel Karena ingin mencatat banyaknya daftar persediaan banyak pasang sepatu sesuai dengan ukuran Maka pada tabel diberi judul Pertama pada kolom pertama Kemudian jumlah dalam pasangan Tulislah ukuran sepatu yang tersedia Kemudian hitunglah jumlah pasangan sepatu sesuai dengan ukuran sepatu Selanjutnya cara kedua Wawancara Melakukan tanya jawab untuk dimintai keterangan sesuatu hal Contohnya Menanyakan olahraga kegemaran teman sekelas Judul data yang kalian kumpulkan dari contoh tersebut adalah Data olahraga kegemaran 5 siswa kelas 5A Contohnya jika menanyakan tentang kegemaran teman sekelas 5A Yang pertama Dalam tabel Kalian mencatat Nama siswa Dan jenis olahraga Jangan lupa Mencatat atau menulis nomor Yang menyatakan banyak siswa yang diwawancarai Kemudian catatlah nama siswa yang kalian wawancarai Dan jenis olahraganya Cara ketiga yaitu Penelitian Contoh Jenis kendaraan yang melintas di depan sekolah Kalian ingin mengetahui Jenis kendaraan yang melintas di depan sekolah Maka Maka judul tabelnya adalah Data jenis kendaraan yang melintas di depan sekolah Contohnya pada sekolah embun pagi Pertama Judul tabel Jenis kendaraan Kemudian banyak kendaraan yang melintas Karena kalian melihat satu persatu atau mengamati satu persatu Gunakan tanda turus Selanjutnya Setiap kendaraan dalam bentuk turus Banyaknya ketika kalian mengamati kendaraan yang lewat Setelah turus selesai Kalian mencatat berapa banyak turus dalam bentuk angka Cara selanjutnya adalah menyebarkan angket atau questionnaire Contoh questionnaire olahraga kegemaran siswa kelas 5A Lihat contoh bentuk Contoh bentuk questionnairenya Setelah kalian mengumpulkan semua questionnaire yang diisi oleh siswa kelas 5A Kalian dapat membuat tabelnya Itulah tadi Cara-cara Pengumpulan data Selanjutnya Kalian akan belajar di video Kedua Tentang cara Membaca data Terima kasih telah menonton